Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat podcast, senang sekali kita kembali berjumpa dalam acara podcast Buka Tutup Sulsel 1 bersama saya Noli Velayati Hari ini kita kedatangan narasumber yang begitu luar biasa dan juga menginspiratif bagi kaum perempuan Beliau merupakan seorang ibu, istri dan juga wakil rakyat yang saat ini menuduki jabatan sebagai wakil ketua DPRD Kota Makassar Ibu Andi Suhada Sapaile Sebelum kita berbincang bersama narasumber kita hari ini kita akan menyaksikan video mengenal lebih dekat seperti apa sosok dari ibu wakil ketua DPRD Kota Makassar selamat menikmati selamat menikmati baik sahabat podcast, hari ini kita akan ngobrol bersama wakil ketua DPRD Kota Makassar Ibu Andi Suhada Sapaile dengan tema perempuan di parlemen bukan sekedar jumlah namun sebenarnya kita sapa dulu narasumber kita yang sudah hadir hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabar tadi hari ini bu Alhamdulillah seperti yang ada lihat Alhamdulillah sehat Alhamdulillah langsung saja bu ke pertanyaan pertama ibu mungkin bisa diceritakan awal mula terjun ke dunia politik seperti apa bu sebenarnya saya terjun ke dunia politik itu betul-betul tanpa rencana jadi mungkin suatu kecelakaan politik tapi yang berakhir bagus seperti itu ya saya punya teman di PDI Perjuangan Provinsi Sulawesi Selatan teman saya dari SMA mungkin tahu ya Bapak Rudi Pitergoni beliau itu teman SMA saya beliau mengajak mungkin sambil bercanda mau tidak masuk ke dunia politik kita gabung ke PDI Perjuangan kan waktu itu saya juga lagi sudah berhenti dari kerjaan saya di satu bank plat merah saya pikir apa salahnya saya mencoba jadi mulai dari situ 2018 akhir saya terjun ke dunia politik saya masuk ke PDI Perjuangan dan bergabung dan disitu saya banyak belajar apa sih politik itu itu awal mulanya baik kenapa akhirnya memilih ibu legislatif ibu masuk ke legislatif ibu memilih PDI Perjuangan bisa dijelaskan bu alasannya seperti apa? ya karena itu tadi mungkin begini saya juga saya dari dulu itu kagum dengan pendiri Bapak Proklamator kita Insinyur Soekarno dan memang di PDI Perjuangan ini begitu banyak yang beliau memang ajarkan kepada semua kader-kader yang saya rasa memang cocok dengan jiwa saya untuk berada di PDI Perjuangan setelah duduk di DPRD Kota Makassar ibu mendapat dua jabatan yang fantastis ya bu Wakil Ketua DPRD Kota Makassar dan juga Ketua DPC PDIP Makassar bagaimana ibu menjalankan peran ini sekaligus ibu? sebenarnya saya juga kaget ya begitu masuk dapat kalau saya bilang sih durian runtuh ya karena saya gak pernah menyangka saya tuh betul-betul niatnya cuman memang ikut untuk masuk ke legislatif jadi anggota saya sudah syukur saya memang gak muluk-muluk karena saya pikir usia saya juga sudah tidak muda lagi saya juga seorang ibu punya tiga anak yang beranjak dewasa mungkin pemikiran orang-orang pasti perhatian itu kan pasti harusnya lebih ya cuman dengan berjalan berjalan seringnya waktu namanya kita belajar dari awal jadi saya betul-betul memegang tuguh apa yang menjadi amanah dari PDI Perjuangan untuk saya menjadi ketua PDI Cabang Kota Makassar dan sekaligus juga memegang mandat sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Makassar jadi pintar-pintarnya saja saya untuk mengatur waktu saya karena memang dari dulu saya pun tidak pernah bahwa saya diam aja di tempat tidak saya memang dari dulu bekerja selama 20 tahun lebih di perbankan jadi saya punya modal untuk memang tahu bagaimana sih caranya memanage waktu supaya tidak ada yang terbengkal seperti itu baik lalu bagaimana dukungan keluarga bu terhadap keputusan ibu terjun ke dunia politik justru suami saya yang menjadi pendorong utama saya bahwa coba aja dulu jadi anak-anak juga welcome tidak ada yang protes cuman kadang kalau saya sudah terlalu namanya juga yang dari tadinya saya berhenti terus kembali lagi menggeluti dunia politik pastilah kan sibuk perjalanan kemana-mana ada paling waktu kalau anak saya bertanya bu kok kita tidak pernah jalan bersama lagi gitu kan jadi timenya kapan iya gitu tapi saya pikir nah itulah kita disebilang dari awal pintar-pintarnya aja kita membagi waktu pasti ada sedikit protes cuman tidak begitu mendasar menjadi seorang ibu istri dan juga wakil rakyat bu bagaimana ibu membagi waktu antara urusan keluarga dan pekerjaan sejauh ini adakah tantangan yang ibu rasakan alhamdulillah sampai sekarang tidak ada tidak ada ya karena memang saya sudah dari awal saya sebelum saya masuk saya harus tahu bahwa ketika saya akan masuk ke dunia politik dan menjadi wakil rakyat pastilah waktu saya itu pasti banyak habis juga untuk bukan cuma untuk keluarga tetapi untuk orang lain juga jadi masyarakat yang menjadi konstituen saya tadinya kan jadi saya dari awal memang sudah betul-betul apa bagaimana caranya supaya waktu saya itu bisa termanage dengan baik jadi sepanjang ini alhamdulillah tidak ada yang keteteran semua saya kerjakan jadi kalau urusan kerjaan kerjaan tetap meluangkan waktu juga untuk family time karena ada Sabtu Minggu kalau pun saya keluar kota untuk yang berikutnya saya bisa ini kan lagi waktu di kantor juga tidak setiap hari saya masuk baik bu bagaimana ibu menanggapin pandangan miring sebagian orang bahwa perempuan itu maaf ya bu hanya berurusan dengan dapur sumur dan juga kasur seperti apa ibu kayaknya kata-kata itu sudah kalau saya sih itu sudah lampau itu tidak berlaku di zaman yang sekarang ini jaman now sekarang ini ya kita perempuan sekarang itu memang harus dituntut untuk tidak disitu lagi cuman kodrat kita memang jangan dilupakan pastilah jadi sekarang itu kalau saya pandangin miring seperti itu saya rasa tidak mengenal lagi sama perempuan yang sekarang ini wanita-wanita sekarang kita tahu begitu banyaknya wanita sekarang yang betul-betul bisa menuduki tempat yang hebat di negeri ini salah satu contoh ketua DPR Senayan kan ibu Puan Mahara ini juga DPR RI jadi disitu kita bisa lihat menteri-menteri juga sudah banyak wanita jadi kata-kata yang tadi itu sudah tidak berlaku lagi seperti itu tidak ada lagi kalau sekarang tidak ada lagi tanggapan miring tentang perempuan ya mengapa ibu begitu yakin bahwa perempuan bisa berjuang maksimal di jadul politik bu ya dengan melihat sekarang kita lihat kondisi sekarang dong kan sudah bilang tadi dimana-mana perempuan banyak menuduki tempat yang strategis artinya perempuan tidak tidak kurang dari perjuangan dari seorang laki-laki maksud saya walaupun kodratnya memang sebagai seorang ibu sebagai seorang istri tetapi perjuangannya untuk bisa sejajar minimal sejajar dengan seorang pria itu sudah terbuktikan kan sekarang jadi keyakinan itu selalu ada baik nah saat ini bu jumlah legislator perempuan di DPRD Kota Makassar ada 13 orang ya bu betul ya baik sejauh ini bu menurut ibu apakah sudah ideal dengan jumlah sebanyak itu bu belum saya bilang belum kami kan semuanya 50 saya berharap kalau memang bisa 50% dari jumlah total anggota DPRD Kota Makassar itu sangat bagus sekali kenapa ibu katakan belum ideal bu karena kita masih karena saya bilang begini wanita-wanita mungkin sekarang masih agak mungkin belum bisa mengeksplor apa yang ada pada dirinya ya kalau mulai dari sekarang kita berjuang saya rasa itu bisa banyak kok bibit-bibit muda yang akan muncul di dalam kanca politik sekarang ini jadi khususnya Kota Makassar kita lihat aja nanti 2024 banyak kok banyak-banyak yang ingin maju jadi kalau memang bisa kenapa tidak kita menuduki juga agak lebih besar dari yang sekarang ini serikandi-serikandi yang ada di DPRD Kota Makassar menurut ibu sendiri faktor apa ini bu yang menyebabkan perempuan-perempuan yang ada di Kota Makassar mungkin yang ada di Indonesia belum berani mengeksplor dirinya bu untuk bisa menjadi wakil rakyat juga seperti yang saat ini ibu lakukan mereka mungkin gini ini sebenarnya sih uji nyali kalau kita punya nyali walaupun kita punya banyak kelebihan tetapi nyali kita tidak bisa kita tampilkan itu tidak bisa jadi harus punya keberanian yang kuat walaupun didukung dengan mungkin mereka punya banyak apa sih banyak masa atau banyak apa tapi kalau kita sendiri tidak bisa maju tidak bisa sendiri untuk memberanikan diri tampil di depan umum itu tidak akan bisa jadi yang menolong diri kita sendiri itu ya kita sendiri seperti itu jadi salah satu faktor menurut ibu keberanian keberanian saya karena itu ada pada saya kemarin saya dari yang nol betul-betul maksud saya saya tidak mengerti apa ini dunia politik tapi karena kita mau belajar kita berani ya seperti itu kita berani tampil tampil malu gitu loh maksud saya kita tidak bawa apa sih karena kalau kita baru terjun untuk istilahnya kampanye kita kan baru menjanjikan tapi jangan yang muluk-muluk paling tidak kita kasih tahu masyarakat bahwa seperti nanti jika tetapi dalam kata jika itu sudah ada perasaan bahwa ini akan saya laksanakan jadi kita minta supaya audiensi itu masyarakat itu bisa mempercayai kita dan akhirnya memilih kita dan salah satu modalnya kepercayaan 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 keberanian baik bu nah bu perempuan di DPRD Kota Makassar bukan sekedar jumlah ya bu beberapa di antara mereka masuk unsur pimpinan di alat kelengkapan dewan bagaimana tanggapan tak bu iya sebenarnya kami itu memang di fraksi kita melihat urutan ya jadi yang masuk di pimpinan di alat kelengkapan dewan itu dilihat dari struktur pemenang di struktur pimpinan memang sudah ketahuan ya bahwa nanti misalkan kami PDI nanti karena kami ada ada perempuan di dalamnya nanti di situ di fraksi apa di komisi mana nanti mereka akan di tahun keberapa akan menjabat sebagai pimpinan memang seperti itu jadi sudah ada aturannya kita sudah mengatur di dalam tatib kita baik bu bisakah kita berpandangan bu bahwa saat ini anggota DPRD di Kota Makassar khususnya perempuan mampu diandalkan bu ya sangat mampu lah mungkin teman-teman juga bisa lihat kami ini 13 tidak sekedar cuma datang ke kantor duduk terus ikut rapat tetapi semua mengeluarkan apa yang misalkan sekarang ini ya ada MONEV jadi monitoring evaluasi dengan beberapa SKPD nah disitu disitu kami-kami ini yang khususnya yang perempuan disitulah tempat kita untuk mengkaji apa yang telah dilakukan oleh SKPD ini sesuai dengan kita punya mitra jadi kami-kami di DPRD ini banyak kok yang menggali apa sih yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kota Makassar sekarang ini jadi tidak cuman sekedar namanya aja duduk bahwa ini anggota DPRD perempuan ini cuman mereka juga ikut serta di dalam pembangun Kota Makassar dengan adanya MONEV ini mereka juga ikut bertanya apa sih yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kota Makassar jadi tidak sekedar cuman duduk rapat terus diam pulang tidak seperti itu sejauh ini Bu Ibu duduk sebagai wakil rakyat seorang perempuan apa saja Bu aspirasi-aspirasi khususnya bagi kaum perempuan yang mungkin masih perlu dibenahi Bu sekarang ini kalau berbicara mengenai perempuan pastilah kita sudah berpikiran kita kan bagaimana sih melindungi kaum kita nah kemarin itu kami sudah ada beberapa perempuan yang telah kita keluarkan khususnya mengenai gender dan sebagainya jadi begitu pun juga tentang perlindungan anak karena itu semua masuk di dalam kesatuan perlindungan perempuan jadi kami di DPRD Kota Makassar ini tetap mendorong bagaimana supaya keadaan atau kondisi perempuan ini bisa juga dikedepankan seperti itu jadi perlindungan mengenai perempuan anak dan sebagainya itu kami selalu berikan supaya memang karena sudah menjadi satu perda supaya itu menjadi tanggung jawab kami di DPR untuk dalam perlindungan perempuan sebagai wakil rakyat seorang perempuan bagaimana tanggapan ibu melihat tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga tingginya angka ibu meninggal karena melahirkan seperti apa bu ya miris juga sekarang sebenarnya begini kalau kita melihat bentuk kekerasan itu ya itulah tadi saya bilang mungkin karena ketidakberdayaannya seorang wanita dalam rumah tangga seperti itu makanya kita tidak henti-hentinya juga mengadakan konseling kepada perempuan itu tadi saya bilang gunanya mitra kita di pemberdayaan perempuan itu yang kita selalu juga bersama-sama untuk turun ke lapangan supaya kita mengadakan konseling kepada perempuan yang terkena dampak seperti itu ya dan juga angka kematian bayi itu semua kan kita lihat dari segi kesehatan juga jadi juga kami juga tidak berhenti untuk memberikan juga pemahaman betapa pentingnya kesehatan bagi ibu-ibu ibu-ibu hamil dan sebagainya jadi kami selalu ada kerjasama dengan pihak terkait untuk supaya kondisi ini bisa terselesaikan dengan baik apakah kerjasama seperti itu menjadi salah satu upaya untuk menekan angka-angka tingginya kekerasan dalam rumah tangga dan juga seperti tadi yang dikatakan iya itu sudah pasti dan kami juga kan ada itu kan sudah masuk dalam satu perda dan itu kami sudah sosialisasikan tidak berhentinya kami ini kelima puluh anggota DPR untuk mengadakan sosialisasi dengan memanggil masyarakat untuk ikut supaya bisa tahu bahwa apa isi daripada peraturan daerah salah satu contoh tentang kekerasan pada perempuan itu baik bu nah saat ini kan bu wakil wali kota Makassar dijabat seorang perempuan juga ibu ibu Fatmawati Rusdi lalu seberapa optimis kah ibu bahwa perempuan juga punya kualitas dalam memimpin sangat optimis buktinya kan nah ya saya juga lupa tadi sebut ibu Fatmawati Rusdi kami dengan beliau itu jadi serikandi-serikandi di kota Makassar ini juga sering berdiskusi dengan beliau bagaimana caranya supaya masalah perempuan ini dapat kita bersama-sama menyelesaikan dengan baik karena kan memang selalu juga ada masuk kadang ke kami ini apa sih keluhan-keluhan seperti tadi adik katakan bahwa korban kekerasan kekerasan lah dan sebagainya jadi kami banyak berdiskusi dengan beliau terutama tentang masalah perempuan baik bu sejauh ini bu bagaimana dukungan legislatif agar program-program wali kota dan wakil wali kota bisa berjalan dengan baik itu memang karena kan kami sesama penyelenggara pemerintahan jadi itu harus itu menjadi suatu kewajiban kami semua di DPRD kota Makassar ini untuk mendukung langkah daripada program-program dari Pak Wali dan Ibu Wawali untuk itu makanya tadi saya bilang setiap perteriwulan itu kami memanggil semua SKPD kami pertanyakan apa yang telah dikerjakan apa sudah sesuai dengan yang kemarin yang mereka sudah apa sih paparkan kepada kami di DPRD kota Makassar jadi bentuknya seperti itu kami mendukung semua apa yang menjadi program dari pemerintah kota Makassar baik bu kedua dari terakhir sebelum kita mengakhiri obrolan kita hari ini bu seperti apa bu pemilu 2024 mendatang apakah Ibu masih ingin berjuang di DPRD kota Makassar atau sudah mau naik kelas ke DPRD selesai seperti apa bu mungkin saya masih mencintai DPRD kota Makassar saya masih ingin saya masih ingin belajar jadi untuk yang kedepannya insya Allah saya masih di DPRD kota Makassar jika diizinkan bu dikasih amanah lagi dari rakyat kembali lagi akan berjuang di DPRD kota Makassar mohon dukungan juga baik nah harapan Ibu di pemilu 2024 khususnya bagi kaum perempuan seperti apa bu kembali dari awas saya menghimbau kepada perempuan perempuan khususnya kota Makassar yang memang ingin melihat keberadaan kami-kami juga ini yang sekarang ini yang ada di kota di parlemen ayo kita bersama-sama membangun kota Makassar ini tentunya juga lebih bagus lagi kalau memang ingin berjuang lewat parlemen karena kan parlemen itu menjadi mitra daripada pemerintah kota Makassar dalam menyelenggarakan pemerintah seperti itu jadi ayo ya bu ya ayo pokoknya kita tembus semua itu rintangan sebagai seorang perempuan yang hebat kalau gak mencoba gak bakal tahu jadi ayo mencoba gak ada salahnya ada juga mau insyaallah kalau ada jalan pasti mau ibu menjadi salah satu sosok yang mengistiratif saya juga nah pertanyaan terakhir sebelum kita mengakhiri obrolan kalau tadi kan saya minta harapan ibu di pemuli 2024 kalau sekarang seperti apa bu harapan ibu untuk semua wanita-wanita wanita-wanita hebat di kota Makassar mungkin bukan hanya di kota Makassar yang menyaksikan video ini seperti apa bu harapan ibu ke depannya untuk wanita-wanita hebat harapan saya untuk wanita-wanita hebat perasaan kita sudah tidak ada harapan karena sudah hebat kan wanita-wanitanya gak perlu cuman lebih lebih lagi lebih diper apa ya lebih diperjuangkan lagi hak-hak kita sebagai seorang wanita supaya pemerintah masyarakat sudah tahu bahwa perempuan itu bukan cuma ada di belakang layar tetapi mereka sanggup juga tampil di depan layar seperti itu baik terima kasih ibu wakil ketua untuk waktunya ibu terima kasih sudah mau berbincang bersama teman-teman podcast yang ada di rumah dan untuk teman-teman podcast terima kasih sudah menyaksikan video ini jangan lupa videonya untuk di like komen share dan juga subscribe dan perlu saya informasikan juga kalau acara hari ini terselenggara berkat kerjasama sekretariat DPRD Kota Makassar dan juga Soso 1 sampai ketemu lagi sahabat-sahabat podcast di video selanjutnya saya pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati